Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bosku, mbak-mbakku Rekan-rekanku semua Dimanapun berada Para pecinta tanaman hias Di seluruh Indonesia Mbak-mbak eh remaja putri Yang gemar Di tanaman hias ya Saat ini Kunjungan kita Kunjungan bunga Yang menor-menor ini Di tempatnya mbak Lili Ini banyak tanaman Hiasnya Tepat di Tiang teras ini ya Berbagai macam bunganya Ini bunga yang sudah gede semua Dan disini ada kalatianya Yang sudah Nyeprok ini ya Wow, sudah gede sekali ini Sudah, banyak anakan Dan ada juga Leseanya ini ya Oke, sebelum nanti Kita wawancarai mbak Lili Kita tengok-tengok dulu Sebentar ya Bosku Rekanku semua Yang sudah lama Anda berjumpa nih Bersama ND channelnya Salam jumpa Salam adem Mayem Disini Letak Miananya Ditaruh disini Bunga 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 Yang Cantik Dan ini Kaladiumnya Yang subur Ditaruh disini Nah, ini Nah, ini Beliau Ini 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 Dan yang disebelah Kanan Kanan teras Oleh mbak Lili Ini tampak juga Koleksi beliau Yang banyak Sekali ya Tentunya Bunga Yang paling Digemari Untuk saat ini Si Ratu Manise Kaladiumnya Yang bikin Berbinar-binar Oh Cantik Sekali Berbagai Macam Anakan Kaladium Nah, ini Disini Juga Ditata Kaladiumnya Kaladium Oke, yang Sang pemiliknya Ini Sebetulnya Ada Sedang Santai Bersama Ini Rekannya Juga ada Suaminya Disitu Namun Sepertinya Kurang Mau Populer Jadi Tidak Mau Disorot Ini Oke, kalau Begitu Kita tengok-tengok Saja dulu Bosku Ya Yang tadi Disini Kaladiumnya Banyak Sekali Apalah Daya Yang punya Ini Gak Mau Review Umur Pupuk Dan Usia Bunganya Ini Seperti ini Jadi Jika Dipandang Dari Arah Rumah Ya Kepelataran Suasananya Seperti Ini Suasana Kampung Nandamai Nansejuk Nandelok Untuk Di sebelah Teras Kiri Rumahnya Ya Ditanami Tanaman Sayuran Tanaman Yang Menghasilkan Serta Membuat Pedas Ini Yaitu Cabai Juga Mantep Ini Bunganya Yang Warna Warni Ada Yang Hijau Ada Yang Merah Buahnya Maksudnya Ada Yang Kuning Ada Yang Merah Nah Ini Membuat Perhiasan Rumah Juga Tambah Mempercantik Rumah Dan Jika Masuk Keterasnya Tampak Berbagai Macem Kalatea Disini Kalateanya Oh Sangat Subur Ini Alkhamdulillah Yang Punya Mbak Lili Namun Beliau Tampak Mukanya Malu Adanya Yang Penting Bunganya Cantik Cantik Ini Yang Penting Bunganya Cantik Ini Kita Pengalaman Cara Merawatnya Ini Oke Kita Sapa Assalamualaikum Mbak Lili Ini Bersama Mbak Lili Betul Ya Ini Kalatihannya Yang Cantik Ini Usianya Sudah Berapa Ini Mbak Lili Berapa Berapa Bulan Ya Kayaknya Tujuh Tujuh Bulan Ya Untuk Merawatnya Ini Pupuknya Atau Tanahnya Ini Tanah Apa Ini Mbak Lili Pupuknya Pupuk Mutiara Tanahnya Sapi Oh Kotoran Sapi Ya Memang Rata-rata Kalau Di Kampung Ini Memang Itu Kotoran Sapi Untuk Media Tanahnya Dan Yang Diteras Yang Subur Subur Ini Usianya Sudah Berapa Bulan Ini Mbak Lili Ada Yang Bulanan Yang Tahun Ada Yang Bulanan Kalau Yang Disini Disini Katakanlah Yang Disini Ini Sudah Berapa Bulan Ini Mbak Lili Sekitar 6 Ya Sekarang 6 6 6 6 Bulanan Dengan Media Tadi Tanah Subur Dicampur Dengan Kotoran Sapi Tadi Itu Perbandingan Satu-satu Adanya Rekan Rekan Jadi Menghasilkan Bunga Usia 6 Bulan Sudah Nyeprok Nyeprok Seperti Ini Oh Ini Mbak Lili Ini Pandai Sekali Ini Merawat Bunganya Ini Yang Cepat Suburnya Nah Jika Dari Depan Teras Memandang Kedepan Suasananya Seperti Ini Nah Apalagi Ini Di Bulan Ramadan Sambil Menunggu Berbuka Puasa Di Kampung Tampak Damai Alhamdulillah Jadi Ditabah Bunga Seperti Ini Sejuknya Makin Makin Di hati Itu Makin Gimana Ya Makin Serk Gitu Makin Adem Di Dada Seperti Ini Ini Yang Di Daerah Sebagian Kanan Teras Kanan Rumah Berbagai Macam Bunganya Seperti Ini Hingga Kesini Ya Nah Ini Keluar Rumahnya Oke Dan Yang Disini Di Kiri Rumahnya Kaladium Dan Kalatea Ditata Didekat Ini Dekat Yang Teras Yang Cantik Dan Yang Di Sebilah Kirinya Ini Ada Bonggol Kampujanya Serta Ada Ini Sayurannya Ini Cabai Ini Bikin Mantep Dan Didepannya Pembibitan Si Ratu Manisi Kaladium Berbagai Macam Kaladium Sampai Kedepan Sini Ya Walaupun Masih Di Polybed Namun Tampak Cantik Mempesona Oke Demikian Rekan-rekanku Semua Kunjungan Kembang Bunga Di Teras Di Tepatnya Mbak Lili Untuk Saat Ini Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ya Dan Selamat Menikmati Video-video Terbaru Dari RD Channel Ini Udah lama Sekali RD Channel Nggak Nge-upload Mudah-mudahan Ditonton Sampai Selesai Ya Rekan-rekanku Semua Dimanapun Berada Ibu Ibu Mbak Mbak Mas Mas Ramaja Putri Kurang Lebih Videonya Ini Jika Ada Kekurangannya Mohon Maaf Salam Hijau Salam Lestari Salam Mademayam Selalu Bersamaan Desanet Dari Rokan Hulu Mengucapkan Assalamualaikum Terima kasih Selamat Terima kasih.